Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 3 Bab 3 Bagaimana tanya si Yauma dari belakang pintu? Lan-lan menghela nafas, ujarnya, bagus, bagus sekali, sambil bergelak tertawa si Yauma melangkah keluar, serunya, gong hengka baik-baik saja. Begitu si Yauma keluar, wajah Tio Gongcu berubah jelek, seperti melihat setan di siang hari bolong, tanpa bicara segera dia putar tubuh hendak pergi. Sudah tentu dia tidak bisa lari. Enam orang laki-laki yang memegang pentung sudah mencegat di depan pintu. Terpaksa Tio Gongcu membalik badan, sambil mengawasi si Yauma dia menghela nafas, katanya dengan menyengir getir, Aku tidak baik, tidak baik sekali, loh, kenapa tidak baik? Tanya si Yauma siapa saja yang bertemu setan sialan macam dirimu, mana mungkin bisa baik-baik saja si Yauma bergelak tertawa sambil menghampiri, dengan kencang dia peluk pundak orang, kelihatannya mereka seperti sahabat lama, bahkan sahabat kental. Seorang gelandangan seperti si Yauma bersahabat dengan tukang sepatu? Maka asal usul tukang sepatu ini patut dicurigai. Tapi Lanlan tidak mencari tahu asal usulnya, satu hal yang paling ingin segera dia lakukan adalah segera berangkat, lewat longsan dan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Lanlan hanya bertanya, kenapa tidak kau tanya padanya, apakah dia mau berangkat bersama kami? Dia pasti mau, jawab si Yauma tegas. Bagaimana kau tahu? Kalau dia sudah bertemu dengan aku, kemana dia bisa menyintir air muka Tio Gongcu makin jelek? Segera dia memancing pertanyaan, kalian tidak mengajakku pergi ke longsan bukan? Siapa bilang bukan? Aku justru akan mengajakmu ke longsan, berubah pucat muka Tio Gongcu, mendadak dia memejamkan mata, lalu duduk mendeprok di lantai. Maksudnya hendak mogok jalan, bukan saja tidak mau ikut, dia pun tidak mau dengar bujukan siapapun, peduli apa yang diucapkan, dia tidak akan mau menurut lagi. Lanlan mengawasi si Yauma, si Yauma tertawa, dia tarik tangan Tio Gongcu lalu mencoret-coret di telapak tangannya, seperti tabib yang menulis resep obat layaknya. Resep obat itu ternyata cesleng, amat mancur. Mendadak Tio Gongcu melompat berdiri, katanya sambil melotot kepada si Yauma, apa aku harus menempuh perjalanan ini si Yauma manggut-manggut. Berubah hijau muka Tio Gongcu, lalu menjadi pucat pula, akhirnya dia menghela nafas, katanya, baiklah, aku ikut, tapi aku punya syarat, katakan, panggillah lobi kemari, kalau mau basah, biarlah kita terjun bersama. Seketika bersinar matu si Yauma, katanya, jadi lobi juga ada di kota? Dia baru datang, sahut Tio Gongcu. Dia sedang minum arak di dapur rumahku, lebih terang cahaya matu si Yauma, seperti gelandangan yang mendadak menemukan mestika ditumpukan sampah, mestika yang tak ternilai harganya. Lan-Lan bertanya pula, siapakah lobi itu lobi juga seorang tukang kulit, apa kemampuannya tidak punya kemampuan apa-apa, sedikit pun tidak punya, setengah pun tidak punya, tidak punya kemampuan apa-apa si Yauma menganggut. Lan-Lan berkata, kalau orang itu tidak punya kemampuan apa-apa, untuk apa kau mengundangnya kemari? Berapa banyak orang yang pernah kau lihat dari mereka yang tidak punya kemampuan apa-apa? Lan-Lan berpikir sejenak, katanya kemudian, kurasa seorang pun tiada, oleh karena itu orang seperti dia justru sukar ditemukan. Lan-Lan bingung, dia tidak mengerti. Si Yauma menjelaskan, sedikit pun tidak mampu berbuat apa-apa adalah kemahirannya, keahliannya yang utama, di seluruh kolong langit, yakin takkan bisa kau temukan seorang seperti dia, Lan-Lan seperti maklum, tapi juga seperti belum paham betul. Di hadapan lelaki jarang dia bisa memahami suatu persoalan, umpama satu tambah satu sama dengan dua juga tidak mungkin dia pahami dengan cepat. Akan tetapi bila dikira diadungu, dia tidak mengerti, maka adalah keliru, salah besar. Si Yauma tidak melakukan kesalahan, maka dia tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Dia hanya tanya kepada Tio Gongcu, berapa banyakkah simpan arakmu di dapur kalau tidak empat pasti ada tiga kati, sahut Tio Gongcu. Si Yauma menghela nafas, katanya, kalau begitu tentu dia sudah pergi, setelah minum tiga kati arak, dia pasti tak mau tinggal lebih lama di dapur orang lain, Tio Gongcu sependapat. Lan-Lan malah bertanya, setelah minum tiga kati arak, apa yang akan dilakukan Si Yauma tertawa kecut, katanya, hanya Tian yang tahu apa yang akan dialakukan. Setelah minum tiga kati arak, malaikat atau dewa juga pasti takkan bisa menerka apa yang akan dialakukan, sembari bicara dia mengawasi Tio Gongcu dengan harapan laki-laki tuli ini mendukung kebenaran pernyataannya. Ternyata Tio Gongcu tidak pernah memperhatikan ucapannya, matanya tertuju keluar pintu, wajahnya menampilkan mimik yang aneh. Seorang laki-laki jikalau melihat cewek jelita, perempuan ayu yang benar-benar mengetuk hati dan menarik perhatiannya, baru wajahnya menampilkan mimik seperti yang diperlihatkan si tuli ini. Pandangan matanya ternyata tertuju ke arah Hiang-Hiang. Hiang-Hiang sedang mendatangi dari pekarangan, langkahnya gotoh, wajahnya yang cantik kelihatan merah karena senang dan riang. Sebelum masuk pintu mulutnya sudah berkawok, barusan aku dengar sebuah berita baik, lan-lan menunggu penjelasan Hiang-Hiang. Demikian pula Tio Gongcu juga sedang menanti, setelah melihat Hiang-Hiang, kelihatannya dia menjadi lebih muda 20 tahun. Sayang sekali mengerling pun Hiang-Hiang tidak memandang padanya, katanya lebih lanjut, hari ini datang seorang luar biasa di kota, jikalau kita bisa mengundangnya kemari, segala persoalan pasti dapat dibereskan, siapa orang luar biasa yang kau maksud tanya lan-lan. Namanya Teng Ting Hao, sahut Hiang-Hiang. Teng Ting Hao yang berjuluk tinju sakti tanya lan-lan. Tampak riang sinar matu Hiang-Hiang, katanya, tadi lo sun pulang dari kota, dia memberitahu, Teng Ting Hao sedang minum arak di Tianho Kelo, tamu-tamu diundang untuk menemani dia minum, akhirnya Tio Gongcu menoleh ke arah Siauma, Siauma juga sedang mengawasinya. Kedua orang ini seperti ingin tertawa, tapi mereka tak dapat tertawa. Kau atau aku yang pergi ke sana tanya Tio Gongcu. Biar aku saja, sahut Siauma mengundang Teng Ting Hao tanya Hiang-Hiang. Tidak, mencari beli kucu, kera kulit, kera gendut yang mukanya lebih tebal dari tembok kota, ujar Siauma dengan adah yumer. Hiang-Hiang tidak paham. Lan-lan justru sudah paham, katanya, apakah lo bi menyamar jadi Teng Ting Hao kalau bukan malah aneh? Kata Siauma Hiang-Hiang berkata, Teng Ting Hao adalah pendekar besar yang terkenal di Kolong Langit, siapa berani menyaruh dia lo bi yang berani? Setelah minum tiga kati arak, tiada persoalan di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Lan-lan protes, tadi kau bilang dia tidak punya kemampuan apa-apa, mana mungkin melakukan penyamaran justru karena dia tidak punya kemampuan. Maka perbuatan apapun berani dia lakukan, itulah keahliannya. Lobby tidak gendut, sudah tentu tidak mirip kera. Dia berpakaian wajar, wajah tampan tubuh tegap, siapa melihat dia akan merasa wajahnya memang mirip Teng Ting Hao dibanding Teng Ting Hao yang asli. Tapi waktu melihat Siauma muncul di restoran itu, sikapnya berubah seperti tikus melihat kucing, Siauma suruh dia ke timur, dia pasti tak berani lari ke barat. Siauma berkata, hayo kita pergi ke longsan, dia langsung setuju, baik, kita berangkat ke longsan, kau tidak takut tanya Siauma Lobby menepuk dada, katanya, berkorban demi kawan tidak pernah ku takuti, apalagi pergi ke longsan. Siauma tertawa, katanya, sekarang kau mengerti bukan Lan-Lan tertawa lebar. Dia sudah mengerti, orang ini memang 100% mirip kera gendut. Hanya satu yang belum dia pahami, kenapa kalian bilang dia tukang kulit? Dia memang tukang kulit, sahup Siauma tapi kelihatannya dia tidak mirip tukang kulit. Tio Gongcu segera menjelaskan, soalnya tukang kulit yang satu ini berbeda dengan tukang kulit seperti diriku, dalam hal apa dia berbeda dengan kau tanya Lan-Lan. Tio Gongcu menjelaskan pula, aku adalah tukang tambal kulit, dan dia tukang apa kalau dia kulit malas, kulit tebal. Lobby tidak marah karena olok-olok itu, dengan tertawa dia berkata, kalau dua tukang kulit busuk seperti kami kumpul bersama, meski belum mampu mengalahkan cukap liang, tapi menandingi cocoh, kami yakin cukup berlebihan. Siauma berangkat membawa dua tukang kulit, tiga nona cilik melindungi seorang gadis lemah yang takut ditiup angin dan seorang pemuda yang empas-empis karena sakit parah. Hari itu juga mereka berangkat, menempuh perjalanan ke arah selatan. Kalau orang tahu mereka akan pergi ke longsan yang lebih berbahaya dibanding sarang naga atau gua harimau, siapapun akan berdidik dan mencucurkan keringat dingin. Akan tetapi Siauma justru tidak peduli. Yang sakit duduk dalam tandu, tandu yang ditutup rapat, angin pun tak mungkin meniup masuk, bagaimana tampang dan keadaan orang yang sakit, Siauma tidak pernah melihatnya, namun dia rela mempertaruhkan jiwa untuk melindunginya. Orang lain pasti berpendapat Siauma adalah orang bodoh, tapi dia tidak peduli pendapat orang lain. Asal dia senang, bila dia mau, urusan apapun boleh dialakukan, perbuatan apapun berani dialakukan, soal lain dia tidak peduli langit membiru, cerah ceria, tiada mega di angkasa. Dua buah tandu, tiga ekor keledai, keluar dari pintu barat kota. Mirip satu keluarga yang hendak bertamasha ke suatu tempat sejuk dan menyenangkan. Dengan membusungkan dada, langkah lebar dan tegap, lobi berjalan paling depan, seolah-olah dialah yang menjadi pimpinan rombongan, tiga nona cilik itu semua mengenakan cadar untuk menutup muka mereka, semua menunggang keledai, seng ayah dan ibu duduk dalam tandu, sementara Siauma dan Tio Gongcu adalah kacung atau pesuruh mereka. Satu kacung cilik dan satu kacung tua, berpakaian lebih butut dibanding tukang pikul tandu. Lan-lan bertanya kepada Siauma, kenapa dia tidak mau ganti pakaian baru, Siauma menjawab secara cekak, aku tidak mau ganti pakaian. Kalau Siauma tidak mau melakukan, umpama di penggal kepalanya, juga dia tetap menolak bertukar pakaian. Rombongan ini menempuh perjalanan, menarik perhatian orang-orang di pinggir jalan, diam-diam mereka juga memperhatikan orang lain. Setiap orang yang mereka jumpai pasti diperhatikan. Lan-lan juga sering menyingkap kerai mengintip keluar, memperhatikan orang-orang yang hilir mudik di jalan raya. Kenyataan orang-orang yang hilir mudik di jalan raya tiada seorang pun yang perlu diperhatikan secara khusus, karena tempat ini masih jauh dari Longsan. Saat itu mereka berada di Leongbun. Leongbun adalah sebuah kota kecil, namun kota satu-satunya di mana harus singgah sebelum mencapai Longsan. Seorang yang berotak sehat dan normal, pasti tidak mau pergi ke Longsan. Umpama di tengah malam bermimpi buruk juga takkan bermimpi pergi ke Longsan. Maka orang berkesimpulan, mereka yang lewat kota kecil ini, kalau bukan orang gila, pasti otaknya tidak normal, pikirannya miring, kalau bukan gelandangan miskin, pasti buaya darat atau bajingan gede. Oleh karena itu, kota kecil yang jauh terpencil keadaannya serba jorok dan goberok. Penduduk kota bukan tidak ingin pindah ke tempat lain, tiada orang yang tidak ingin mencari nafkah lebih baik, tapi mereka tidak bisa dan tidak berani pindah atau keluar dari kota itu. Maka mereka yang tidak bisa keluar atau pindah dari kota kecil ini, kalau bukan terlalu miskin, tentu usianya sudah terlalu lanjut seorang nenek kriot yang sudah hompong, membuka sebuah warung nasi dengan wajan yang sudah bolong untuk menggoreng telur. Di atas dinding ditempel kertas yang bertuliskan nama-nama menu yang tersedia di warung itu, masakan dan arak, anehnya menu yang tercantum di sini tidak kalah banyak ragamnya dibanding menu masakan restoran besar ternama di kota-kota basar. Sebetulnya selera makan dapat dipenuhi, kecuali orang yang hampir gila karena sudah terlalu miskin, siapapun takkan mau makan di tempat ini. Anehnya warung itu dikunjungi delapan tamu. Selintas pandang, bukan saja tidak miskin, dandanan dan sikap mereka kelihatan gagah, lagaknya cukup punya asal-usul. Delapan orang ini seperti sudah ada janji, menjelang tengah hari satu per satu mereka datang dari arah yang berbeda, kelihatannya mereka menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa, namun satu dengan yang lain jelas belum saling kenal sebelum ini. Delapan orang duduk berpencar dalam warung setengah riut ini, kursi dan meja yang tersedia di warung juga sudah miring dan tak kuat diduduki satu pantat manusia sekalipun, lucunya delapan orang itu saling tatap dengan pandangan. Melotot, semua membawa gaman, ada golok dan pedang atau senjata lainnya, sorot meti mereka jelas mengandung makna permusuhan. Anehnya lagi, delapan orang ini minta semangkok miti te, kaki babi, setengah kati arak kuning, maklum kecuali kedua macam hidangan ini, warung kecil ini tidak mampu menyajikan hidangan yang lain. Mi sudah berada di atas meja di depannya, demikian pula sepoci arak dengan sebuah cangkir di meja, tapi tiada seorang pun di antara mereka yang menggerakkan sumpit melalap bakmi. Karena kuah bakmi dalam mangkuk kelihatan jorok, lebih kotor dibanding air cuci pakaian, demikian pula bawa raknya lebih kecut dibanding cuka. Sementara nenek riut yang ngompong itu sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Agaknya dia tidak peduli apakah para tamu mau makan atau tidak hidangan yang dia siapkan, karena permintaan sudah bayar lunas lebih dulu. Nenek riut itu ternyata tidak bodoh. Maklum, siapa saja setelah hidup setua dia, dalam kota yang serba kekurangan lagi, pengalaman hidup akan memojokkan dirinya menghalalkan kaya, hanya orang jujur dan bodoh yang selalu dia pusi orang dan terima hidup menderita dan dihina orang pula. Agaknya dia sudah menduga kedatangan orang-orang ini pasti disengaja dan bukan bermaksud makan dan minum di warungnya. Lalu untuk apa orang-orang ini datang kemari? Dia sukar menerka, dia tidak peduli, juga tidak mau turut campur, walau dia sudah tua, rudin lagi peyot, tapi dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Lohol telah berlalu, wajah delapan orang itu tidak berkeringat, sorot mat mereka tidak tenteram, sikap mereka jelas mulai gelisah, namun mereka tetap duduk di kursi masing-masing, tiada yang bergerak atau beringsut. Mendadak derap lari kuda berdentam di jalan raya, makin lama makin dekat, suaranya makin gemuruh. Delapan orang dalam warung itu menegakkan leher melongo keluar. Seekor kuda dicongklang secepat angin, penumpangnya berpundak lebar, pinggang ramping, tangan besar kaki panjang, pakaian biru muda dan ketat, bagian pinggangnya tampak menonjol, di balik bajunya jelas menyembunyikan senjata lemas entah jenis apa. Melihat orang ini, delapan orang itu hanya memandang sekejap, lalu melengus memperhatikan hidangan di depannya. Jelas bukan orang ini yang mereka tunggu. Sekali menepuk kepala kuda, kuda segera berhenti. Begitu kuda berhenti, penunggangnya sudah berada di warung bobrok si nenek reyot, tiada orang melihat dengan care apa dia melompat turun dari punggung kuda. Kakinya panjang, bukan saja panjang juga istimewa. Tetapi yang panjang bukan hanya kakinya, tampangnya ternyata juga panjang, lonjong seperti muka kuda, di atas mukanya yang panjang itu tumbuh sepasang metu segitiga, bola metu yang segitiga itu ternyata gemerlap terang, satu per satu dia menyapu pandang wajah delapan orang yang hadir dalam warung reyot itu, mendadak dia berkata, aku tahu siapa kalian, aku juga tahu untuk apa kalian berkumpul di tempat ini, tiada yang menjawab, tiada yang memberi reaksi, menoleh atau melirik kepadanya pun tidak, seolah-olah mereka takut sekilas melirik bola matanya akan dicolok keluar. Orang berkaki panjang berkata sambil tertawa dingin, aku yakin kalian juga tahu siapa aku, untuk apa aku datang kemari, mendadak kakinya menendang. Kakinya memang panjang, betapapun panjang kaki seorang juga tak mungkin lima kaki panjangnya. Warung itu dibangun secara sederhana, bentuknya kecil lagi pendek, tapi betapapun pendek sebuah rumah, tingginya juga pasti ada tiga-empat meter. Siapanya nasenaknya saja orang ini angkat kakinya, atap rumah ditendangnya jebol dan bolong. Romen muka hadirin berubah, namun tetap tak bergerak. Runtuhan genteng, kayu dan debu dari atas berjatuhan di kepala, badan, meja dan mangkuk bakmi mereka, namun tidak ada yang memberi reaksi. Si kaki panjang sudah duduk, duduk di depan seorang laki-laki gede berwok, katanya dingin, selama setengah tahun di hoteng, kau melakukan beberapa kali jual-beli yang besar nilainya, penghasilanmu amat besar, laki-laki gede itu tetap tidak memberi reaksi, namun otot-otot hijau di punggung tangannya tampak merongkol, jari-jarinya menggenggam kencang gagang golok di bawah meja. Si kaki panjang berkata, Mulai hari ini, kalau kau menghadapi kesukaran, aku akan melindungimu, usaha tanpa modal yang kau lakukan kita bagi tiga dan tujuh bagian. Akhirnya laki-laki gede bersuara, kau mau tiga bagian saja kau terima tiga bagian, aku ambil tujuh bagian, demikian ujar si kaki panjang. Laki-laki gede tertawa. Di saat dia mulai tertawa, golok sudah keluar dari sarungnya, sinar golok berkelebat, yang diincar adalah leher kiri si kaki panjang, gerakan goloknya itu keras lagi berat, serangannya cukup keji, entah berapa banyak kepala manusia yang terpenggal oleh golok ini. Si kaki panjang tidak bergerak, yang jelas tubuh bagian atas tidak kelihatan bergerak, tapi laki-laki bertubuh segede anak kerbau itu mendadak mencelat terbang, tubuhnya terbang di atas kepala tiga orang yang duduk di belakangnya dan belang dengan keras menumbuk dinding, rumah itu bergoyang seperti hampir ambruk. Tabasan goloknya memang cepat, tapi tendangan si kaki panjang lebih cepat, seenaknya saja kakinya bergerak di bawah meja, tubuh laki-laki gede seberat ratusan kati itu ditendangnya mencelat beberapa tombak jauhnya. Si kaki panjang tertawa dingin, katanya, itulah tuwi hong toh bingbu hingga kebanggaanku, siapa lagi yang masih ingin merasakan kelihayaan kaki tanpa bayangan mengejar angin merenggut sukma milikku ini tiada orang menjawab, hadirin seperti ciut nyalinya, bernapas juga ditahan. Si kaki panjang berkata pula, baiklah, sejak hari ini, jual beli yang kalian lakukan, seluruhnya harus diserahkan kepadaku untuk membaginya. Mendadak seorang berkata dingin di belakangnya, tiga bagian milik mereka, tujuh bagian jadi milikku, berubah air muka si kaki panjang, mendadak tubuhnya mengkeret, laksana angin puyuh sepasang kaki panjangnya menendang berantai. Maka berkumandanglah suara kerat dua kali, tubuhnya terlempar jauh keluar pintu dan terbanting keras di tengah jalan. Kain Gordon di bagian pintu belakang seperti ditiup angin, masih kelihatan bergetar, tiada hadirin melihat ada orang masuk. Tapi suara bicara di depan pintu besar sekarang sudah berpindah ke belakang pintu dalam warung jorok itu, katanya pula, Tioto Ahucu boleh mengambil dua bagian lebih banyak untuk ongkos perawatan sakitnya di rumah, yang lain juga diubah menjadi tiga dan tujuh bagian, siapa yang menyerahkan lebih dulu boleh segera menyingkir dari sini, seorang pemuda yang duduk di dekat pintu belakang segera buka suara, selama setengah tahun aku bekerja tanpa modal 13 kali total penghasilan 3500 tahil perak, tapi untuk makan minum dan berfoya-foya dengan perempuan, seluruhnya sudah kuhabiskan hampir separoh, dengan nada tertawa orang itu berkata, kau bocah keparat memang pandai menghamburkan duit, pemuda itu berkata, sisanya sudah kubawa semua, sekarang seluruhnya akan kuserahkan kepada kau orang tua, sisanya bagaimana terserah bagaimana putusanmu, aku menurut saja, bagus, bijaksana mengingat kau berterus terang, aku hanya minta kau menebus kesalahanmu, waktu pemuda itu keluar dari warung riyot itu, wajahnya tampak berlepotan darah, dipikirinya ternyata terkelupas kulitnya tandu itu, berhenti di sebelah depan, dengan langkah lebar lobi berputar balik, biasanya kalau dia berjalan langkahnya tegap dan tenang, kelihatan gagah lagi angker, jarang orang melihat dia segopoh saat itu, kau melihat setan Siauma segera menegur dia, setan aku tidak melihat, tapi manusia aku lihat cukup banyak, siapa yang kau maksud tiang-tiang tui, Siauma mengerut alis, dia tahu tiang-tiang tui atau tiang si kaki panjang memang tak lebih bagus dibanding setan atau di demit, dia di mana selah Tio Gongcu bi, rebah di jalan raya tidak jauh di depan sana, sahut lo untuk apa dia rebah di jalan raya tanya Tio Gongcu, kau masih ingat nenek peyot yang membuka warung nasi itu tanya lobi, Tio Gongcu tahu, Siauma juga tahu, entah sudah berapa kali mereka lewat, waktu aku sampai di depan warung reyot itu, kebetulan si kaki panjang terbang keluar dari warung si nenek, begitu terbanting di jalan raya lantas semaput selanjutnya, tanya Siauma selanjutnya dia tidak mampu bergerak lagi, lo, kenapa tidak bergerak, karena kakinya buntung Siauma mengerut alis pula, tiang-tiang tui atau si kaki panjang terkenal dengan tui Hongtoh bingbu inga, Siauma kenal kepandayan orang yang lihai dan khusus ini, orang yang mampu membuat tiang tui buntung kakinya bisa dihitung dengan jari, masih ada siapa dalam warung si nenek tanya Siauma, masih ada 7-8 orang ada tidak yang kita kenal ada satu, Siapa? Lobby menelan air liur, romen mukanya kelihatan kecut, mirip orang yang sekaligus menegak habis 5 kati arak kuning. Metus Siauma sebaliknya menjadi terang, katanya, apakah siang loto lo bimanggut-manggut, mimiknya berubah pula, seperti seorang yang disuruh menelan telur busuk. Siauma justru berjingkrak dirang seperti ketiban rejeki, lebih senang dibanding nelandangan yang menemukan mestika dalam tumpukan sampah. Lobby berkata tegas, kalau engkau mengajak dia, aku segera minggat, kau bisa minggat kemana? tanya Siauma. Apa boleh buat Lobby berkata, kalau aku harus tetap dalam rombongan ini, kau harus menerima satu syaratku, coba katakan, suruh dia menjauh dari aku, makin jauh lebih baik, satu tombak dia berada di sampingku, umpama tidak minggat, aku akan menumbukkan kepala di atas batu, Siauma hanya tertawa saja. Keraik tandu tersingkap sedikit, sepasang macu yang jelit tampak mengawasi mereka, tanyanya, orang macam apa siang loto itu? Siang loto adalah tukang kulit, sahut Siauma berkedip matelhanlan, katanya, tukang kulit jenis apa dia? Tukang kulit yang menguliti kulit, Siauma menjelaskan tujuh orang dalam warung kini, tinggal dua orang saja. Dua orang pesilat yang tadi bersikap gagah kering, kini mirip domba yang menunggu giliran untuk disembelih, muka cemberut, alis bertaut, berkeluh resah dan geleng kepala, seperti putus asa. Orang dibalik Gordon di belakang pintu mendesak, kenapa kamu tidak segera setor kedua orang ini saling pandang, seperti ingin memberi kesempatan kepada orang lain bicara lebih dahulu, seolah-olah mereka sudah petawilah masuk ke dalam, mereka pasti dihajar dan dicaci maki, mungkin disembelih. Suara orang dibalik Gordon menjadi kaku, apakah kalian ingin aku seret kemari seorang berusia lebih muda menambahkan hati, perlahan dia berdiri. Yang berusia lebih tua segera menarik lengannya, katanya dengan merendahkan suara, kali ini kau tidak bisa setoran yang muda manggut-manggut. Masih kurang berapa petanya yang berusia tua. Kurang banyak, sahut yang muda. Yang usia tua menghela nafas, katanya, hasilku juga tidak cukup untuk setoran, kurang banyak, mendadak dia mengertak gigi, dari dalam kantongnya dia merogoh setumpuk. Wang kertas, katanya, ditambah punyaku, setoranmu tentu cukup, semua milikku kau ambil saja, yang muda terbelalak kaget dan senang. Dan kau tanyanya tak mengerti. Yang tua tertawa getir, katanya, cepat diiris, terlambat juga diiris, aku sudah tua bangka, aku, aku tidak jadi soal, yang muda menatapnya lekat, terharu dan terketuk sanuberinya, mendadak dia pun rogoh duit miliknya dari dalam kantong, katanya, ditambah punyaku, setoranmu pasti cukup, kau ambil saja, yang berusia tua terbelalak, serunya, tapi kau, yang muda menyengir tawa, katanya, kau punya anak bini, aku hidup sebatang kera, aku tidak jadi soal, kedua orang ini saling pandang, saling pegang dengan mata berkaca-kaca, mereka tidak sadar seorang telah muncul dan berdiri di depan pintu besar. Yang berdiri di ambang pintu adalah siyaumat, terharu oleh kesetia kawanan kedua orang ini, air mata pun hampir meleleh keluar. Sebelum ia buka suara, orang di belakang Gordon itu sudah pentang racot mencaci maki, maknya, keparat, berdebah, kunyuk, jangkrik mampus, sundel, kurcaci, rentetan caci maki menyembur dari mulut seorang yang berhati kaku dingin, sudah tentu kelakuannya cukup mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi karena dia berkata, kalian dua cucu kelinci lekas enyah, menggelinding pergi, lebih jauh lebih baik, lebih cepat aku lebih senang, kedua orang yang saling pegang itu tertegun bingung, bukan tertegun bingung ketakutan lagi, tapi tertegun girang. Orang itu suruh mereka enyah, rasa senang mereka sungguh lebih besar dibanding mereka ketibaan rejeki nomplok. Rasa senang yang tak terduga dan tak pernah mereka bayangkan ini benar-benar susah dipercaya. Tapi Siauma percaya. Karena Siauma tahu dan maklum akan watak orang itu, maka Siauma berkata, dia suruh kalian pergi, kalian masih tunggu apa baru sekarang dua orang itu melihat kehadiran Siauma, yang berusia lebih tua berkata gagap, apa benar dia suruh kami pergi, kalian boleh setia kawan, kenapa dia tidak boleh kedua orang itu masih bimbang, masih kurang percaya. Kalian tak usah takut. Dia mencaci dan memukul, hanya karena merasa harus setia terhadap kawan baru dia akan mencaci maki orang, kedua orang itu saling tetap lagi, lalu sama-sama menoleh ke arah Siauma, lalu pelan-pelan beranjak keluar. Tapi beberapa langkah kemudian mereka benar-benar pergi, tepatnya bukan pergi, tapi lari. Lari lebih cepat dibanding kuda yang dihajar 300 kali dengan cemeti. Siauma tertawa lebar. Tak terdengar suara dari belakang Gordon. Dengan tertawa Siauma berkata, sungguh luar biasa, babi kurus yang biasanya mengelupas kulit orang, datang juga ke sini buat berburu. Orang di belakang Gordon seperti tak kuat menahan diri, serunya, babi kurus adalah kau, bukan aku, Siauma tertawa lebar. Orang di belakang Gordon berkata pula, kau lebih kurus dari aku, kau lebih babi dibanding aku, di tengah gelak tawanya, Siauma berkata, sedikitnya ada satu hal aku yang lebih kuat dari engkau, satu yang mana tanya orang di balik Gordon. Setelah bertemu, kau harus ikut aku, demikian ucap Siauma, lalu menjelaskan, ikut aku memang menyebalkan, nasibmu jadi jelek, tapi kalau kau tidak ikut aku, kau akan lebih celaka, siapapun tidak mengharap dirinya celaka. Kalau dua tukang kulit bertambah satu menjadi tiga tukang kulit. Seorang tukang tambah kulit, seorang ahli menguliti, seorang lagi tukang keroh kulit.